Audio Jump Kepala Lokal Perkayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi didampingi Perkayasa Peneliti menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Hakim Tinggi lingkup pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara beserta jajaran. Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Negeri Wakatobi beserta jajaran serta Ibu Ketua Darmayuk Tika Rimi Sulawesi Tenggara beserta anggota. Dalam kunjungan di Kantor Lokal Perkayasaan Teknologi Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung ini melihat sejumlah fasilitas, riset, dan sejumlah inovasi yang telah dihasilkan oleh Lokal Perkayasaan Teknologi Kelautan. Di antaranya hasil riset terbaru berupa alat otomatik identifikasi sistem AIS yang diklaim menjadi teknologi AIS pertama yang cocok diterapkan di kapal perahu nilaian tradisional. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat terkesan dan mengapresiasi pencapaian Satya Lencana Pembangunan yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Putra Daerah Sulawesi Tenggara yang bisa membawa Indonesia lebih maju di bidang kelautan. Ia juga berharap semoga generasi muda Sulawesi Tenggara bisa mengikuti jejak ini. Salah satu putra daerah yang membawa sebenarnya bisa membawa Indonesia lebih maju di bidang kelautan tapi mungkin di awal-awal belum mendapatkan perhatian tapi Alhamdulillah Bapak Presiden kita juga sudah memberikan perhatian tersendiri terbukti mendapatkan bintang Satya Lencana Pembangunan. Ini bintang yang mungkin tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara yang diberikan kepada putra daerah. Tentunya kita tidak terbatas hanya putra daerah yang mendapatkan bintang yang cukup tinggi tetapi bagaimana orang-orang atau putra daerah ini bisa mengikuti jejak ini kakaknya ya jejaknya Pak Ahmad lupa 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 Ferlin 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 untuk bisa menjadi putra-putra wakatopi, putra-putra bau-bau ini menjadi putra yang mempunyai nama di jajah tingkat nasional waktunya. Amin Saya mengapresiasi, saya senang ini adalah karena Allah kita bertemu di sini kita bisa dipertemukan bidang yang jauh berbeda saya bidang hukum ini bidang teknologi dan sain dan teknologi yang saya sendiri tidak paham tetapi saya tertarik karena idealisme yang dikembangkan oleh putra-putra daerah ini Tentunya selamat, sukses dan ini menjadi laboratorium yang mungkin akan menjadi laboratorium terbesar dan hanya satu-satunya di Indonesia Beliau juga menambahkan semoga loka perekaisaan teknologi semakin besar agar terus menghasilkan teknologi di bidang kelautan dan kantor seperti ini tidak hanya ada di wakatopi tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia Sebagai pencegahan COVID-19, kegiatan ini dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan Tim Liputan, Wakatobi TV